Intro Komisi 2 DPRD Banjarmasin terus berupaya memberikan perhatian khusus untuk situs bersejarah di kompleks makam Wan Masjid Sultan Suryansa di kawasan Kuin Utara Banjarmasin Utara. Bahkan wakil rakyat di DPRD Banjarmasin ini siap menganggarkan renovasi makam Sultan Suryansa melalui anggaran pendapatan Wan Belanja Daerah Perubahan 2020 Wan APBD Murni 2021 mendatang. Komisi 2 DPRD Banjarmasin terus berupaya memberikan perhatian khusus untuk situs bersejarah di kompleks makam Wan Masjid Sultan Suryansa di kawasan Kuin Utara Banjarmasin Utara. Bahkan wakil rakyat di DPRD Banjarmasin ini siap menganggarkan renovasi makam Sultan Suryansa melalui anggaran pendapatan Wan Belanja Daerah Perubahan 2020 Wan APBD Murni 2021 mendatang. Kompleks makam Sultan Suryansa ini mendapat sorotan lantaran kondisinya mulai memprihatinkan. Bahkan sebagian lantai keramik nang retak. Wan atap nyubocor. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin, Muhammad Faisal Haryadi, Uhe Takwani Prima TV, usai rapat jelang tengah hari Rabu 5 April 2020 menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait nang boleh dilakukan renovasi di makam tersebut agar tetap terjaganya keasliannya. Politisi PAN ini pun menegaskan bila terkait pelestarian makam ini ada undang-undang yang mengikat, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Muhammad Faisal Haryadi pun meminta pimpinan Wan Badan Anggaran DPRD Banjarmasin agar renovasi di kawasan makam Wan Masjid Sultan Suryansa dijadikan skala prioritas. Renovasi kemudian perbaikan-perbaikan di kawasan makam dan masjid Sultan Suryansa ini menjadi skala prioritas dalam Badan Anggaran DPRD Banjarmasin di pembahasan APBD Perubahan 2020 dan di Murni 2021. Nah karena memang ini menyangkut benda cagar budaya karena memang ada undang-undang yang mengikat itu terkait undang-undang 11 tahun 2010 memang ini harus kita koordinasikan dengan pemerintah pusat khususnya di kementerian terkait. Jadi memang pemerintah kota sudah mencanankan untuk bisa koordinasi dengan pemerintah pusat terkait apa sih yang boleh kita renovasi kemudian juga apa sih yang boleh kita perbaiki sehingga keaslian kemudian keuntungan dari benda cagar budaya itu bisa kita jaga dengan waktu dan lebih bagus lagi kami berharap. Sekretaris Dinas Pariwisata Banjarmasin Joko Pitoyo memadahkan bila kada mudah untuk merenovasi situs cagar budaya sehingga wacana ini akan dikonsultasikannya terlebih dahulu ke Balai Cagar Budaya karena harus menjaga keasliannya. Bila nantinya sudah mendapat persetujuan maka akan dianggarkan pada APBD 2021. Kemarin kita sudah merencanakan perencanaan DED-nya tapi perencanaan DED itu kan karena cagar budaya kan tidak semudah kita membangun merehab bangunan biasa jadi harus ada tenaga ahlinya terus harus dikonsultasikan dengan balai cagar budaya yang ada di pusat dan dari situ ada persetujuan baru bisa kita bangun. Karena kalau tidak mendapat persetujuan mereka begitu kita bangun itu melanggar dari kaedah-kaedah cagar budaya dihapusnya sebagai kawasan kata budaya.